Pemirsa kita beralih ke informasi lainnya. Ini ada hari ini Ustadz Zulkifli akan menjalani pemeriksaan oleh penyedik Direkturat Tindak Pidana Cyber Mabesplori. Dan pemeriksaan ini pun terkait dengan isi ceramahnya tentang akhir zaman. Ustadz Zulkifli telah ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian. Dan untuk mengetahui informasi terkini mengenai pemeriksaan Ustadz Zulkifli hari ini, kita segera bergabung dengan rekan Stephanie Patricia yang saat ini berada di Barat Kibabesplori Jakarta. Ya Stephanie, apakah Ustadz Zulkifli pada hari ini sudah hadir di Barat Kibabesplori? Pemirsa, hingga saat ini Ustadz Zulkifli belum tiba di gedung Barat Kibabesplori Tindak Pidana Cyber Cideng Jakarta Pusat. Dari surat pemanggilan yang dilayangkan oleh Polri kepada Ustadz Zulkifli, memang seharusnya pemeriksaan dicadwalkan pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Namun dari informasi terakhir yang kami terima, dari Direkturat Tindak Pidana Cyber Barat Kibabesplori mengundur pemeriksaan perdana Ustadz Zulkifli Muhammad Ali atau ZMA sebagai tersangka hingga pukul 13 atau pukul 1 siang hari nanti. Ada pun pemeriksaan ini dituda atas permintaan dari ZMA sendiri karena Ustadz Zulkifli menyatakan ingin terlebih dahulu berkoordinasi dengan para pengacaranya sebelum menghadiri pemeriksaan. Selain itu juga Ustadz Zulkifli baru saja tiba di Jakarta malam tadi dari Payakumbu, Sumatera Barat sehingga beliau menyatakan ingin berisirahat terlebih dahulu sebelum kemudian menghadiri pemeriksaan di Gedung Bareskrim Polri. Ya kami juga mendapat informasi bahwa alumni 212 akan mengawal pemeriksaan ini yang dinyatakan langsung oleh juru bicara alumni 212 novel Bamukmin. Namun hingga saat ini dari pantauan kami juga di depan atau di halaman Gedung Bareskrim Polri sendiri masih cukup sepi belum terlihat adanya masa dari alumni 212 yang akan mengawal proses pemeriksaan ini. Dan memang rencananya masa yang akan hadir atau dikerahkan dalam pengawalan ini akan terlebih dahulu melaksanakan sholat zuhur di Masjid Al-Makmur di Jalan Kahamansur, Tanah Abang sebelum kemudian menuju ke Gedung Bareskrim Polri untuk mengawal pemeriksaan perdana dari Ustadz Zulkifli. Ya Pram dan juga Pemirsa, seperti yang diketahui sebelumnya Bareskrim Polri telah menjerat Zulkifli sebagai tersangka dalam kasus penyebaran ujaran kebencian atau hate speech dalam salah satu videonya yang tengah memberikan ceramah yang kemudian menjadi viral dan dianggap meresahkan masyarakat. Ya hingga saat ini tentunya kami juga masih menantikan kehadiran dari Ustadz Zulkifli yang akan menghadiri pemeriksaan perdana sebagai tersangka pada hari ini. Dan kami juga telah mendapat informasi bahwa Ustadz Zulkifli sendiri sudah mengkonfirmasi bahwa ia akan hadir dalam pemeriksaan pada hari ini. Pram, kembali kepada Anda. Ya baik, terima kasih Stephanie Patricia langsung dari Bareskrim Polri dan selamat bertugas kembali.